Direkam saat asik makan es krim sendirian Pas sadar kamera, reaksi bocah ini bikin meleot Sedang duduk makan di sebuah rumah makan cepat saji Perempuan ini justru bertemu dengan seorang bocil yang makan sendirian Kejadian tersebut direkam dan diunggah oleh Putri Handayani030 Pada akun TikToknya pada hari Rabu 13 Juli 2022 Awalnya, Putri Handayani mengaku sedih melihat sang bocah duduk sendirian Ia memutuskan untuk merekam sang bocah yang sedang asik makan es krim tersebut Lalu, tidak disangka, bocah tersebut justru melakukan tingkah yang bikin Putri Handayani salah tingkah Bocah tersebut terlihat menikmati es krimnya sambil memperlihatkan sekeliling Lalu, seperti sadar sedang direkam, sang bocah tiba-tiba melihat ke arah kamera si perekam Sang bocah lantas tersenyum dan membentuk hati dengan kedua jarinya Lantaran respon tak terduga dari sang bocah, sang perekam justru mengaku salah tingkah dibuatnya Awalnya yang sedih dan mengasihani sang bocah Pengguna TikTok itu lalu baper sekaligus terhibur karena tingkahnya Warganet juga ramai merespons video tersebut Mereka penasaran dengan sosok bocil tersebut Pemilik akun juga mengaku tidak tahu dan tidak kenal Dan sang bocah yang tiba-tiba datang dan makan sendirian Anaknya siapa itu? Tulis warganet penasaran dengan sang bocah Karena entah dari mana bocah tersebut Warganet lantas mendabak-debak skenario mengapa sang bocah makan sendirian Mereka berpikir kalau sang bocah hanya rehat sejenak karena gelulahan Menemani ibunya berbelanja Bucilnya capek mengantar mamanya belanja Rehat dulu makan es krim Tebak salah satu warganet Warganet yang penasaran juga bertanya apakah ada lanjutan dari cerita tersebut Tapi pemilik video menjelaskan kalau dirinya sendiri terlalu salting untuk melanjutkan perekam sang bocah Nunggu part selanjutnya Tulis warganet Para warganet setuju kalau bocah yang satu ini bukan bocah sembarangan Sudah berani makan sendirian tanpa ditemani Berani pula menggombal dengan asinya tersebut Eh ala bocil bukan sebarang bocil ini Sahut warganet lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya